KOMPLOTAN PENCURIAN MOBIL Bahkan surat jaminan pengadilan Dalam pengungkapannya polisi berhasil mengamankan 41 mobil hasil curian Dan beberapa surat kendaraan yang telah dimodifikasi Serta alat-alat untuk melakukan aksi pencurian Kepolda Jawa Barat Irjen Polisi Rudy Sufahriadi menyebutkan Dalam menjalankan aksinya para tersangka menggunakan kunci T Serta pihaknya telah mengamankan sebanyak 11 tersangka Dan sejumlah barang bukti kendaraan dari sejumlah wilayah Sementara itu Direktur Ditreskrim Polda Jabar Kombes Polisi Samudi menuturkan Dalam melakukan aksinya para pelaku menyasar mobil-mobil Di tempat yang sepi dan perumahan Kasus pencurian ini berkembang juga dengan kaitannya Pemalsuan surat-surat kendaraan Para pelaku memodifikasi SNK mobil curian sebelum dijual Terangkan penitipan orang bukti Yang dikeluarkan oleh Agusnya Orta Pemadilan Tapi didatang oleh Orta Pemadilan Ada dua-dua saudara Ini Ini ada yang lain Biasanya ada 11 Ini ada 42 Ini antara besar Berarti ada orang Orta Pemadilan Ada 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 Bahkan dalam menjalankan bisnisnya ini Pelaku juga bekerjasama dengan pegawai pengadilan Balai Bandung Untuk membuat surat penitipan perawatan barang bukti Polisi juga sudah mengamankan dua oknum pegawai Di bagian administrasi pengadilan Balai Bandung Buat SNK Palsu Kemudian Dari pengembangan ini juga Ada informasi Bahwa Ada Oknum dari Pengadilan Ini mengeluarkan surat Semacam Barang bukti Atau penitipan barang bukti Jadi seolah-olah Kendaraan ini dalam berproses peradilan Setelah kita lakukan pengecekan Ternyata ini dibuat oleh oknum Ketua pengadilan tidak tahu Pimpinan yang tidak tahu Ini oknum Dan setelah kita cek handphone Ternyata memang banyak sekali orderan Untuk membuatkan surat Ini Ini yang dikeluarkan pengadilan Resmi ini Suratnya asli gitu ya Suratnya asli Atas perbuatannya Para tersangka curan mor Dikenakan pasal 363 KUH pidana Dengan ancaman hukuman minimal 7 tahun Sedangkan pemasuhan STNK Diancam pasal 263 KUH pidana Dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara Yuwana Kurniawan, Bandung TV